Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa bagi Anda, pecinta kuliner wajib mencoba makanan khas asal Jepang di gerai miramen di kota Semarang, Jawa Tengah. Kuah kaldu yang gurih dengan perpaduan topping, telur dan daging, serta suasana di negeri Sakura, semakin menggugah selera para penikmatnya. Berikut liputannya untuk Anda. Kuliner mie banyak digemari masyarakat, seperti halnya miramen yang berada di mal kota Semarang yang satu ini. Dengan konsep ramen halal, menu ini cocok bagi sebuah kalangan. Jika biasanya penuh ini tergolong mahal, namun kuliner khas asal negeri Jepang yang satu ini, dikemas menjadi murah dengan cita rasa yang tinggi. Jika di negara asalnya, ramen biasanya mengandung babi dan sake untuk di gerai Indonesia, bebas dari kaduga tersebut sehingga aman untuk dikonsumsi. Sajian menu ramen di antaranya donguri, chicken curry, knacketman dapat dinikmati dengan tambahan bumbu pedas khas Indonesia, yakni sambal setan dan sambal mata. Mie yang kenyal dipadukan olahan bumbu serta kaldu yang gurih menjadikan sensasi tersendiri dalam penikmati mie-nya. Terlebih bagi pengunjung yang gemar bumbu pedas. Itu rasanya lebih kenyal dan yang lurus itu lebih lembut, dan ini lembut parah, dan terutama kuahnya itu gurih abis. Ini jujur, nggak usah dikasih apa-apa, itu udah enak banget. Soalnya yang doyan pedas, tambahin lagi tuh, ini. Kita tambahin lagi nih, ini. Mantap banget. Kenyal, tapi enak. Rasa benar-benar. Kalau yang menjadikan kian mini yang biasanya, apa mbak? Menurut keterangan pemilih gerei yang sensasi, pihaknya ingin menghadirkan menu ramen yang dapat menjangkau sebuah kalangan. Ditabah dengan suasana khas negara Jepang, seakan para penikmat ramen berada di negeri Sakura. Maka kita buat mie ala Jepang, kaldu kita direbus pakai tulang bertonton selama 8 jam. Dan kita meng-offerkan sesuatu yang belum ada di Indonesia, yaitu nopok-nolak tersebut. Dengan kualitas Jepang, jadi kita pakai mesin dari Jepang juga semuanya. Lalu yang paling penting, kita mau memberikan makanan Indonesia itu makanan yang enak tapi murah. Kalau misalkan enak mahal, sudah biasa. Nah, saya bisa yakin, saya bisa, mungkin masalah sekalian bisa sekalian mencoba ya. Tidak akan ada di belahan dunia manapun juga ramen seharga tidak. Untuk menikmati ramen ini, Anda cukup merogok kocek sebesar Rp28.000 saja. Yang dipadukan dengan bumbu rempah yang pas di lidah masyarakat Indonesia. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Hedy Nugroho, Supara TV